Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan Factor Setelah bahas Bruce Lee, tentu gak lengkap rasanya kalau gak bahas Wing Chun Tapi tentu, bukan bahas secara detail sejarah dan segala teknik dari Wing Chun Tapi membahas soal apakah Wing Chun berbahaya dan apakah mematikan jika di MMA Karena gak semua seni bela diri cocok di MMA Karena ada Factor yang mempelajari Wing Chun Tapi banyak juga yang ragu untuk belajar Wing Chun Karena dinilai tidak cocok diterapkan di MMA Nah lalu apa masalahnya? Apa baik buruknya? Nah untuk itu kita mulai pembahasannya Secara singkat, Wing Chun adalah seni bela diri yang berasal dari suatu daerah di China Selatan Seperti banyak seni bela diri tradisional lainnya Sejarah asal-usul Wing Chun banyak sekali versinya Namun yang populer adalah bahwa Wing Chun diciptakan oleh Master Kung Fu Shaolin yang bernama Eng Mui Lalu Eng Mui mengajarkan kepada seorang wanita bernama Yim Wing Chun untuk membela diri Jadi jangan heran gerakan Wing Chun terlihat agak lentur Karena memang diciptakan untuk bela diri bagi kaum lemah Dalam artian tubuh yang lemah pun bisa melawan yang lebih kuat dengan menggunakan Wing Chun Dan itu juga yang membuat Wing Chun punya ciri khas Yaitu pertarungan jarak dekat Karena Ip Man sendiri berkata Chi Shao di Wing Chun adalah untuk menjaga kelenturan dan kelembutan seseorang Sambil menjaga kekuatan untuk melawan Seperti sifat fleksibel dari bambu Jadi kelihatannya doang lentur Aslinya mematikan Wing Chun dirancang untuk menghentikan serangan eksplosif dan bertenaga tinggi Walaupun terlihat santai Tapi dilatih untuk punya respon dengan refleks tingkat tinggi Yang digunakan untuk melumpuhkan lawan Dan mengubah serangan lawan menjadi bumerang bagi lawan Wing Chun dirancang untuk pertarungan jarak dekat Simpelnya gini Teknik Wing Chun saat berguna jika bertarung dalam ruang sempit Misalnya jika terkunci dengan lawan Di bilik telepon umum Serangan targetnya secara umum adalah bagian vital Seperti selangkangan dan tenggorokan Sangat bisa Karena Wing Chun adalah Semua teknik asli langsung Dan menyerang setiap kali ada kesempatan Wing Chun ngebantu banget Untuk membuat gerakan teman-teman lebih terarah dan efisien Karena nyaris tidak ada celah untuk diserang Jika teman-teman terpojok di pagar oktagon Atau lawan terpojok di pagar oktagon Maka disinilah kesempatan emas untuk menghancurkan lawan Wing Chun juga mengajarkan oblique kick Yang ternyata bukan hanya untuk mengkeo lawan Via dokter stoppage Tapi juga untuk merusak permainan lawan Dan membuat lawan kehabisan cara Gimana caranya mendekat Niatnya mau takedown eh di oblique kick Yang ada malah mundur lagi Jadi sangat berguna untuk merusak jangkauan lawan Sekaligus merusak lutut lawan Karena lutut adalah fondasi Nah ketika fondasi itu rusak Mau tangan segede Francis Ngano pun Gak ada gunanya Jika kuda-kudanya rusak Wing Chun bukannya tanpa kekurangan Faktanya Banyak faktor yang memang yang mengkritik Dan belum berminat untuk mempelajari Wing Chun Karena beberapa alasan Yaitu karena tidak dirancang untuk kompetisi Wing Chun itu sebenarnya tidak memiliki aturan yang sesuai dengan kompetisi Dan tidak dirancang untuk digunakan dalam kompetisi Karena Wing Chun berfokus pada serangan yang arahnya itu ke arah ilegal Seperti selangkangan dan tenggorokan Tentu saja Ini adalah kelemahan besar dalam kompetisi resmi Nah karena teman-teman tidak dapat menggunakan elemen inti seni bela diri Karena aturan yang ditetapkan Kemungkinan teman-teman tidak akan berhasil Karena setiap area yang jadi target Yang dianggap sebagai target serangan utama Di dalam Wing Chun Tetapi semua ilegal Di sebagian besar kompetisi MMA Seperti menyerang belakang kepala Mematahkan jari Menyerang tenggorokan Menyerang selangkangan Sehingga Ini tidak praktis untuk melawan atlet terlatih Apalagi lawannya itu adalah atlet MMA Tapi ini adalah hal umum Dalam seni bela diri tradisional Dimana di dalam perguruan Semua terlihat begitu mengerikan Tapi jika ditemukan Dengan lawan yang ahli bela diri juga Dengan aturan yang ada Maka kebanyakan yang semua yang dipelajari Tidak banyak bisa dimanfaatkan Dapatkah teman-teman bayangkan Menggunakan Wing Chun murni Melawan penggulat Yang secara terus menerus melakukan takedown Atau seorang kickboxer Yang mampu menjaga teman-teman dalam jangkauannya Sehingga teman-teman Tidak bisa menyerang dari jarak dekat Sedangkan para kickboxer Dan ahli taekwondo Mampu menyerang teman-teman Dari jarak lebih jauh Maka ini akan menjadi mimpi buruk Banyak hal yang tidak diajarkan di Wing Chun Seperti hook yang jadi andalanya Mike Tyson Head kick yang jadi andalanya Don Laceroni Spinning back kick yang jadi andalanya Edson Barbosa Dan teknik tendangan lainnya Karena aturan dalam Wing Chun Tidak boleh menendang terlalu tinggi Karena dikhawatirkan ada serangan di kepaha Tapi Anderson Silva Sempat melakukan tendangan front kick Yang membuat kewa Victor Belfort Karena Wing Chun adalah warisan yang tidak dikembangkan Seperti halnya Judo Yang berkembang menjadi berajaran Jitsu Sehingga menjadi sangat efektif Untuk digunakan dalam kompetisi Itulah sebabnya Bruce Lee berinisiatif Dan memahami betul kekurangan Wing Chun ini Sehingga Bruce Lee mempelajari berbagai seni bela diri lainnya Lalu membuat paket baru Supaya lebih efektif Dan bisa menjawab semua jenis serangan Maka paket itu bernama Jet Kyundo Bruce Lee paham bahwa Wing Chun tidak mengajarkan cara efektif Untuk bertahan dari serang takedown Alias di dalam Wing Chun tidak diajarkan takedown defense Wing Chun adalah seni bela diri Yang menekankan sistem perangkap Dimana Wing Chun mengandalkan jarak dekat Jika teman-teman berencana Untuk hanya menggunakan Wing Chun dalam kompetisi MMA Kemungkinan hasilnya adalah takedown cepat Dan finish melalui ground and pound Lalu submisi Alias musuh besarnya adalah para grappler Yang mencoba men-takedown teman-teman ketika ada celah Dan karena Wing Chun tidak mengajarkan cara mengunci Atau melepaskan dari kuncian atau kontrol Maka tamat sudah Sekali lagi Itu jika murni hanya menggunakan Wing Chun Dimana ini juga kendala Sini bela diri yang lebih menekankan pukulan saja Seperti halnya tinju atau boxing Dimana di dalam tinju Tidak diajarkan takedown defense Dan tidak diajarkan kuncian Di masa awal-awal UFC Tentu hampir semua praktisi diundang Maka praktisi Wing Chun berkesempatan ikut di UFC 5 Dimana waktu itu faktor bernama Asbel Kansiyo Menjadi perwakilan dari Wing Chun Dimana saat itu pertarungannya hanya berlangsung selama 21 detik Yaitu tidak berjalan dengan baik Bahkan dalam pertarungan singkat ini Teman-teman dapat melihat contoh dari semua kerugian yang gue sebutkan tadi Kansiyo Langsung rentan dalam jangkauan grappling Tidak mampu mempertahankan takedown Dan tidak memiliki jawaban untuk ground game lawannya Dengan mengingat hal itu Teman-teman mungkin berpikir bahwa Melatih Wing Chun akan menjadi bencana besar bagi Memah Tapi itu tidak sesederna itu Tidak gitu cara mikirnya Ingat Ini sini bela diri campuran Maka jangan saklek sama satu bela diri Lihatlah Ryan Hall Kurang apa dia di Brazil Jiu Jitsu Tapi kalah dengan mudah dari Ilya Toporia Karena Ryan Hall Hanya mengandalkan Brazil Jiu Jitsu Tiga faktor sekelas Tony Ferguson Anderson Silva dan John Jones Sangat terbantu dengan mempelajari Wing Chun Bahkan mungkin Karena Wing Chun lah Mereka mampu tak terkalahkan dalam waktu yang sangat lama Karena mereka paham Mereka harus punya paket yang melengkapi mereka Jika ada momen dimana lawan sangat dekat Maka Wing Chun lah formulanya Bahkan Wing Chun lebih brutal dari bela diri lainnya Jika jarak Anda hanya satu siku dengan lawan Seperti halnya Tony Ferguson Yang menyerang Anthony Pettis dengan elbow Yap Salah satu senjata mematikan dari Wing Chun adalah elbow Bahkan serangan lutut juga ada Atau bisa sangat berbahaya Ketika teman-teman melakukan cleanse Lalu lawan yang ahli Wing Chun Mampu lepas Maka transisi saat lepas itulah Yang menjadi kesempatan emas untuk membunuh Jadi paham ya Wing Chun itu Walaupun banyak kelemahannya Namun dalam keadaan tertentu Sangat berguna dan sangat berbahaya Bahkan sangat mematikan Bahkan saking berbahayanya Banyak factor yang resah Dengan teknik dari Wing Chun Oke segitu aja dulu pembahasannya Semoga bermanfaat Jika ada salah Mohon dikoreksi Kita saling belajar aja ya Dan next Bahas bela diri apa Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax